Ya label halal pada sebuah kemasan sebuah produk ternyata belum cukup memberi jaminan halal sesuai tuntutan dan perintah agama Islam. Namun emang UI sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal mengaku tidak bertanggung jawab bila terjadi manipulasi label halal. Berikut laporan khas redaksi. Pengertian label halal yang tercantum pada kemasan memberi pemahaman bahwa produk yang dijual bebas dari campuran atau oplosan sesuatu yang diharamkan agama. Tapi kenyataannya kata halal untuk label sebuah produk mudah dimanipulasi. Tragisnya lagi produk yang dipasarkan jauh dari jaminan halal alias barang haram yang dilarang agama Islam. Temuan kasus pada sebuah kemasan bakso di Jakarta Barat terbukti bahwa bakso yang dijual hasil oplosan daging sapi dan daging babi. Setelah ditelusuri, pedagang bakso yang terjaring Razia berkilah. Ia menjual bakso hanya berdasarkan sertifikasi halal yang tertera di bungkus bakso. Apa sendiri tahu nggak kalau itu bakso ini? Nggak tahu, karena kan disitu juga udah tercantum ada MOI-nya. Maksudnya kan kita produk kan dari pabrik, udah apalagi dicantumkan ada label MOI. Jadi kita kan juga kata, yang penting kita tahu ada label halal gitu kan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya manipulasi label halal pada produk bakso oplosan daging babi ini? Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H.J. Amidan mengecam pihak-pihak yang telah melakukan manipulasi label halal MOI dan merugikan konsumen. Untuk itu, MOI mendesak perlu adanya rutinitas pengawasan dari pemerintah melalui instansi atau dinas terkait. Sebab pengawasan label halal bukan wewenang MOI. IMPUI itu tugasnya hanya mensertifikatkan halal atau tidak halal. Kalau kita melakukan pengawasan, melakukan pengawasan terlalu besar biayanya dan terlalu banyak SDM-nya yang kita perlukan. Dan itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi pengawasan itu dari dulu sebenarnya oleh pemerintah. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan simbol yang sederhana ini ternyata tidak gampang dan tidak murah. Karenanya, jangan heran bila sertifikasi halal menjadi rebutan banyak pihak. Sebab suka atau tidak, simbol halal memegang arti penting bagi umat muslim untuk menentukan makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi. Biasanya, proses sertifikasi halal selesai dalam 2 minggu dengan besaran biaya 0 hingga 5 juta rupiah. Sertifikasi halal itu sampai saat ini sifatnya masih sukarela atau voluntary. Artinya berdasarkan pengajuan perusahaan. Berarti di sini perusahaan mengajukan untuk bersertifikasi halal. Setiap permohonan sertifikat halal akan ditindak lanjuti oleh auditor yang akan mengkaji bahan serta proses produksi. Selanjutnya, produk akan diperiksa badan pengawasan obat dan makanan. Bila sudah dinyatakan lolos dari semua kriteria, maka sertifikat halal pun diterbitkan. Namun mahalnya harga untuk bisa mendapatkan label halal, selain memberatkan pengusaha kecil, juga menjadi peluang bagi pengusaha nakal untuk memanipulasi label. Karena juga kita sekarang tidak ada label yang seragam. Masing-masing pemproducer juga mencantumkan label halal yang berbeda-beda kan. Ada yang menggunakan logo MPPOM ya, dengan tulisan halal di tengahnya. Ada juga yang menggunakan tulisan Arab, halal gitu. Ada juga yang menggunakan tulisan Latin ya. Dan juga ada yang menggunakan label halal dari lembaga halal luar negeri. Jadi tidak ada seragam. Jadi yang paling bisa sekarang ini, barangkali masyarakat melakukan cross-check ya, kepada data yang kami miliki gitu melalui website, atau melalui jurnal, atau melalui hotline kan. Data BPOM menyebutkan jumlah berlogo halal tidak sesuai ketentuan sebanyak 54,9 persen. Sedangkan jumlah yang disertifikasi halal masih kecil, yakni 36,7 persen dari jumlah produk yang teregistrasi. Mahalnya harga logo halal dan minimnya pengawasan akan membuat masyarakat dirundung kecemasan. Sebab di tangan pedagang nakal, barang haram bisa disulap menjadi halal dan sebaliknya. Tim Liputan, Trans Studio